Lentera Maut Jilid 15. Untuk maksudnya itu, maka mereka melakukan perjalanan sekaligus dalam satu rombongan yang terdiri dari pemuda Li Kuo Chen, Ang Ie Liye Hiap Lis Unio, Adikandung Li Kuo Chen, Soan Suu Chai Chie Poan Chiang, Kekasihnya Lis Unio, Silutung Sakti Te Kun Eng, It Hang Hou Chie Ye A dan pemuda Bun Siu Gie. Di sepanjang perjalanan mereka itu asyik membicarakan kisah pengalaman mereka, terutama pengalaman waktu mereka berhadapan dan mengepung Gan Hang Bia alias Tiantrop Chunjo alias si iblis penyebar maut, sampai mereka berhasil membinasakan si iblis yang hancur lebur terkena berbagai macam senjata tajam karena sangat meluapnya kemarahan para pendekar-pendekar keadilan waktu itu. Dan di luar tahu mereka, perjalanan mereka itu diikuti oleh si iblis penyebar maut yang berujud seorang kakek bongkok. Pihak rombongan Li Kuo Chen bahkan tidak menghiraukan waktu berapa kali mereka menoleh dan melihat adanya si kakek bongkok yang jalan senaknya cukup jauh terpisah dari rombongan Li Kuo Chen, sampai kemudian si kakek bongkok menghilang tak tahu kapan dan tak tahu di mana dia memisah diri. Kemudian ketika rombongan Li Kuo Chen ini sedang menyusuri suatu jalan daerah pegunungan, tiba-tiba jauh di hadapan mereka, dilihat oleh mereka adanya seseorang seperti Chiu Tong yang sedang berjalan seorang diri mendahului mereka. Chiu Teong adalah salah satu dari lima tokoh golongan butong, umurnya sudah mencapai 50 tahun lebih, bertubuh sehat dan mahir ilmu silatnya. Kebiasaan Chiu Tong adalah memakai pakaian seperti seorang petani yang hidup di dusun. Rombongan Li Kuo Chen merasa heran, oleh karena mereka mengetahui bahwa Chiu Tong saat itu seharusnya melakukan perjalanan bersama-sama teman akrabnya, yakni Hui Beng Sian Su atau yang dahulu dikenal dengan nama Tan Hui Beng dan mereka berdua seharusnya sedang menuju ke bagian utara, akan tetapi waktu itu mereka melihat Chiu Tong berjalan seorang diri. Chiu Su Siok, tunggu teriak Soan Suu Chai Chie Poan Chiang dan pemuda ini mendahului rombongannya buat berusaha menyusul Chiu Tong. Akan tetapi mereka jadi bertambah heran, karena tiba-tiba mereka melihat Chiu Tong justeru lompat melesat memasuki daerah belukar di sisi jalan sebelah kanan dan menghilang dari pandangan mereka. Agaknya kambuh lagi penyakit Chiu Su Siok, yang gemar berlaku jenaka, kata Soan Suu Chai Chie Poan Chiang membuat yang lain jadi tertawa dan mereka langsung mengikuti Soan Suu Chai Chie Poan Chiang karena pemuda itu sudah langsung mendahului memasuki daerah belukar bekas tempat Chiu Tong tadi menghilang. Itin Hang Hong Chie Ye A berjalan paling belakang. Sebagai seorang yang usianya sudah lewat 40 tahun, dia merasa tidak perlu tergesa-gesa dan biasa bertindak dengan perhitungan, di suatu saat Itin Hang Hong Chie Ye A mendengar bunyi suatu suara bagaikan langkah kaki seseorang. Dia hentikan langkahnya untuk mendapatkan kepastian, membiarkan rekan-rekan seperjalanannya yang sudah jauh meninggalkan dia seorang diri. Mau tak mau, Itin Hang Hong Chie Ye A menjadi tertawa di dalam hati. Lain orang sengaja mengejar tokoh Bu Tong Pei yang gemar bergurau itu, tahu-tahu Chie Tong malah duduk senaknya. Itin Hang Hong Chie Ye A sengaja melangkah perlahan dan ringan, supaya tidak perdengarkan bunyi suara. Agaknya ingin juga dia bergurau dengan jago dari Bu Tong Pei itu. Akan tetapi, ketika Itin Hang Hong Chie Ye A sudah kian mendekati, maka secara tiba-tiba Chie Tong bangun berdiri, memutar tubuh dan mengawasi Itin Hang Hong Chie Ye A. Itin Hang Hong Chie Ye A menjadi sangat terkejut bagaikan dia melihat hantu di siang hari, oleh karena wujud muka Chie Tong yang berdiri di hadapannya, ternyata berwujud muka Gan Hong Chie Ye A atau si iblis penyebar maut yang dianggap sudah mati. Hahaha tanda seru tawa si manusia muka seribu bagaikan tawa iblis yang siap menyebar maut, sementara itu Itin Hang Hong Chie Ye A masih berdiri terpesona dengan muka pucat karena kaget. Kau kata Itin Hang Hong Chie Ye A seperti memaksakan diri, akan tetapi hanya itu saja yang dapat dia ucapkan karena selagi dia masih gugup, sempat dilihatnya tangan kanan si manusia muka seribu bergerak dan sebatang gelati terbang mi lesat dan membenam di bagian dada Hong Chie Ye A. Segera pandangan mata Itin Hang Hong Chie Ye A menjadi hambar. Sekali lagi didengarnya suara tawa yang khas dari si iblis penyebar maut, Setelah itu si iblis penyebar maut melangkahkan kakinya mendekati Hong Chie Ye A dengan sebelah tangan membawa pisau Chou An Yuxin Chie Ye A siap hendak membedah. Itin Hang Hong Chie Ye A berteriak sekeras yang dia mampu lakukan, maksudnya untuk memanggil kawan-kawan yang lain sementara belati maut itu kemudian merobek perutnya, Sampai ususnya ikut tertarik keluar. Pemuda Li Kuo Chen mendengar teriak suara Itin Hang Hong Chie Ye A, juga rekan-rekan yang lain ikut mendengar. Mereka serentak menghentikan langkah kaki mereka yang sedang mencari Chiu Tong. Mereka memang sedang merasa heran, oleh karena sejak tadi mereka tidak melihat Itin Hang Hong Chie Ye A yang memisah diri dari kelompok mereka, tiba-tiba mereka serentak merasa cemas. Si lutung sakti Tekun Eng bergerak cepat hendak mengejar ke arah terdengarnya teriak suara Hong Chie Ye A tadi, akan tetapi dia disusul oleh Ang Ieli Yehiaplis Unio yang melesat dalam bentuk suatu bayangan merah. Darah yang perkasa dan yang berbaju merah itu berhenti tepat dekat tubuh Itin Hang Hong Chie Ye A, yang sudah rebah tewas secara sangat mengerikan. Ang Ieli Yehiaplis Unio kemudian memungut sesuatu benda dekat mayat Hong Chie Ye A, lalu secepat kilat tangan kirinya bergerak dan sebatang Kim Chiep Ya O dia lepaskan mengarah semak-semak belukar di samping kirinya. Seseorang berteriak mengaduh, dan seseorang lompat keluar dari semak-semak belukar, sementara Ang Ieli Yehiaplis Unio sudah siap dengan pedang di tangannya, akan tetapi dia tidak segera menyerang, sebab dilihatnya seseorang itu adalah seorang kakek bongkok yang bertubuh kurus dan yang tidak diakkenal, sementara di mulut si kakek bongkok kelihatan masih menggigit sebatang Kim Chiep Ya O milik Lis Unio. Sementara itu, Lee Kuo Chen dengan teman-temannya juga sudah tiba di tempat itu, dan sempat menyaksikan kejadian itu. Si kakek bongkok mengambil Kim Chiep Ya O dari mulutnya, lalu dengan menyertai senyum licik dia berkata, Lee Hiap, kau hampir melukai aku si orang tua. Kui Moong, Ang Ieli Yehiaplis Unio bersuara mengerut tu. Si kakek bongkok atau si iblis penyebar maut menjadi sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa secepat itu Ang Ieli Yehiaplis Unio mengetahui penyamarannya. Secara tiba-tiba dia milontarkan Kim Chiep Ya O yang sedang dia pegang ke arah darah perkasa berbaju merah itu. Lee Kuo Chen beramai menjadi sangat terkejut melihat gerak yang sangat cepat dan sangat lincah dari si kakek bongkok. Suatu kejadian yang benar-benar diluar dugaan mereka dan mereka tidak sempat mencegah. Mereka perdengarkan teriak suara mereka akan tetapi dengan sangat lincah Lis Unio lompat berkelit, sehingga Kim Chiep Ya O yang mengarah dia nyaris mendapat mangsa dan membenam di suatu pohon, yang cepat diambil oleh Soan Suu Chai Chiep O Anciang, sayang, bisik si kakek bongkok di dalam hati. Sekiranya Pia O tadi berhasil melukai Lis Unio, maka besar kemungkinan darah perkasa berbaju merah itu akan binasa, sebab adalah suatu muslihat belaka apabila Pia O itu berada di mulutnya karena sebenarnya Pia O itu dia tangkap memakai tangannya, dan cepat-cepat dia telah berikan larutan bisa racun maut. Sementara itu si kakek bongkok alias si iblis penyebar maut telah menyerang lagi, memakai kipas baja sedemikian lekas. Dilihatnya Ang Ieli Yehiaplis Unio berhasil menghindar dari serangan Pia O tadi di pihak Ang Ieli Yehiaplis Unio, darah perkasa berbaju merah ini tidak menjadi gentar menghadapi lawan yang datangnya secara bertubi-tubi. Darah perkasa ini sebaliknya merasa heran, karena dia tidak kenal dengan si kakek bongkok yang ternyata dapat bergerak-gerak gesit titik dan lincah, di samping berbagai serangannya merupakan serangan maut yang tidak boleh dianggap remeh. Sementara itu, Soan Suu Chai Chiyo Poan Chiang yang sempat mendengar suara kekasihnya yang menggerutu tadi, atau yang menyebut perkataan Kui Moong atau Biang Hantu. Jajadian sejenak kelihatan ragu-ragu. Akan tetapi tak sempat dia berpikir lama, sebab pada saat berikutnya dia lompat memasuki arna pertempuran buat dia membantu kekasihnya. Dalam sengitnya Kui Lo Jin Ke atau si kakek bongkok yang aneh kelakuannya melakukan berbagai serangan yang hebat terhadap sepasang lawannya. Dia sedang bergerak memakai jurus-jurus dari burung elang mencari mangsa ketika dia sempat melihat gerak pemuda Bun Siu Gie yang hendak membokong dia memakai sesuatu senjata rahasia. Dengan suatu gerak tipu burung elang menembus angkasa maka Kui Lo Jin Ke atau si kakek bongkok yang aneh melakukan suatu lompatan tinggi buat dia berkelit dari serangan sepasang lawannya dan selagi tubuhnya berada di udara si kakek bongkok itu sempat menangkis sebatang panah kecil yang terpental kena benturan kipasnya yang istimewa. Menyusul berbagai gerakannya itu Kui Lo Jin Ke menekan suatu alat rahasia pada kipasnya lalu meluncur beberapa batang jarum maut hektok kiam yang berhasil melukai Bun Siu Gie akan Tetapi sebelum pemuda itu rubuh pingsan masih sempat pemuda itu melepaskan sebatang panah lagi dan panah kecil itu berhasil membenam di bagian pundak sebelah kiri dari Kui Lo Jin Ke Si kakek bongkok yang aneh alias si iblis penyebar maut menjadi terkejut Darah telah keluar dari lukanya yang terkena panah itu Dia khawatir kalau-kalau senjata musuh itu menggunakan bisa racun seperti jarum maut hektok kiam yang menjadi senjatanya Oleh karena itu selagi tubuhnya baru saja bebas dari kepungan sepasang musuhnya maka cepat-cepat dia lari menyingkir dari arna pertempuran Untung bagi si iblis penyebar maut bahwa pihak lawannya tidak ada yang mengejar Sebab Soan Suu Chai Chie Poan Chiang beramai lebih mementingkan berusaha hendak menolong Bun Siu Gie akan Tetapi luka yang diderita oleh pemuda itu justru adalah pada bagian sepasang matanya yang terkena jarum Maut hektok kiam di samping ada beberapa batang lagi yang membenam di dalam tubuhnya Andai kata Bun Siu Gie dapat ditolong nyawanya namun pemuda itu pasti akan menjadi seorang tuna netra Lagi pula pada saat itu tidak ada di antara mereka yang membekal obat antibisa racun yang khas dari si iblis penyebar maut Sehingga dalam waktu yang singkat pemuda itu tewas dengan mulut mengeluarkan busa berwarna hitam agak kebiru Biruan juga kulit mukanya berubah menjadi biru Dengan demikian Nitin Hang Hong Chie sudah tewas dibedah memakai belatian Yuxin Gie dan pemuda Bun Siu Gie tewas terkena jarum hektok kiam Dua macam senjata yang tidak asing lagi menjadi milik si iblis penyebar maut Akan tetapi siapakah sebenarnya si kakek bongkok yang tangkas itu? Sukar rasanya untuk diduga oleh rombongannya Li Kuo Chen Tidak seorang pun di antara rombongan Li Kuo Chen yang dapat memastikan bahwa si kakek bongkok adalah wujud penyamaran Gan Hang Bie alias si iblis penyebar maut Sebab setahu mereka Gan Hang Bie itu sudah mereka binasakan Dan siapakah kui moong seperti yang pernah disebut oleh Ang Ieliya Hiap Li Sunyu Darah perkasa berbaju merah itu menjawab pertanyaan semua rekannya dengan mengatakan bahwa tadi sebenarnya dia sedang membaca sebuah lencana yang dia temukan di dekat mayatnya Hong Chie dan lencana itu lalu dia perlihatkan kepada semua temannya Sebagai akibat dari pertemuan dan pertempuran rombongan Li Kuo Chen dengan si kakek bongkok yang aneh itu Maka di kemudian hari menjadi gempar lagi orang-orang di kalangan rimba persilatan Terlebih setelah mereka mengetahui tentang tuasnya Chin Bian Hui Bekas Piao Su Tua Ma Heng Kong dan banyak lagi rekan-rekan mereka yang menamakan diri sebagai kelompok para pendekar penegak keadilan Sehingga terjadi pertentangan pendapat di antara mereka Sebab ada yang mengatakan bahwa si kakek bongkok yang aneh maupun seseorang yang menamakan diri sebagai kui moong adalah wujud penyamaran murid-murid si iblis penyebar maut Dan yang membuat orang-orang menjadi pusing kepala adalah pendapat kelompok lain yang menduga bahwa si iblis penyebar maut masih belum mati atau mungkin hidup lagi Betapapun halnya orang-orang gagah yang menamakan diri sebagai pendekar penegak keadilan semuanya berpendapat bahwa si kakek bongkok ataupun kui moong atau siapa saja yang menjadi sisa-sisa orang kian tok bun harus dibasmi atau dibinasakan sebelum mereka sendiri yang bakal dibinasakan Di lain pihak Ko Ailo Jin Ke atau si kakek bongkok yang aneh berhasil menyelamatkan diri dari kepungan rombongannya Lika Ochen Si iblis penyebar maut dalam wujud penyamaran sebagai si kakek bongkok yang aneh itu Dia merasa yakin bahwa pihak musuh akan melakukan pengejaran sebab Lis Unio Oleh karena dia terus lari menjauhi tempat itu dan di sepanjang pelariannya itu tak sudahnya dia memikirkan betapa rahasia penyamarannya sebagai kui moong Sekarang selagi dia menyamar untuk yang kedua kalinya sebagai Chiu Tong, ternyata lagi-lagi seorang perempuan telah mengetahui tentang penyamarannya itu dan perempuan itu Justeru adalah Chia Insutai, salah seorang musuhnya yang paling dia benci dan yang paling dia ketahui mempunyai ilmu tinggi Kemarahan si iblis penyebar maut jadi meluap kemudian serauk paku-paku tekliongteng atau paku-paku naga beracun dilontarkan ke arah darawati yang cerdas dan perkasa itu Akan tetapi dengan tangkas Chia Insutai menangkis memakai sepasang pisau belati yang dia pegang pada kedua tangannya Dan dia benar-benar sangat tangkas serta gesit, sebab semua paku-paku naga beracun itu kena ditangkis terpental Tidak ada yang kena dia dan tidak ada juga yang berhasil menerobos melukai lihang giyok yang sengaja dialindungi Si iblis penyebar maut dalam wujud muka Chiu Tong lalu bersiap-siap hendak menyerang memakai ilmu Eng Jiao Kang Tunggu tanda seru teriak Chia Insutai yang melarang dan memberikan tanda memakai sepasang tangannya lalu dia menambahkan perkataannya Kalau aku berkelit dari seranganmu, maka harus kau pikirkan yang bakal menjadi korban adalah Li Kounio padahal susah-susah kau culik dia buat kau jadikan sebagai pengganti binimu Dan untuk itu kau bahkan telah membunuh suhengnya yang sekaligus menjadi kekasihnya Chia Insutai menunda perkataannya buat dia membaca isi hati si iblis penyebar maut melalui sinar matanya Setelah itu dia menyambung lagi Koma sebaliknya, kalau aku menangkis buat menentang serangan kau memakai ilmu perkong Chiang Pukulan udara kosong, maka kau tentu tahu akibatnya, seumur hidup kau bakal tidak bisa kawin, meskipun kau berhasil membuat aku mampus Si iblis penyebar maut dalam wujud penyamaran sebagai Chiutong membanting sebelah kakinya tanda di atobat menghadapi darawati yang muda usia dan yang cantik jelita itu Akah dia bersuara seperti merasa putus asa lalu cepat-cepat dia memutar tubuh hendak meninggalkan ruangan itu Eh eh enak saja kau mau pergi tanpa pamit tegur Chia Insutai sambil kedua tangannya bergerak melepas sepasang pisau belati yang dipegangnya mengarah si iblis penyebar maut Si iblis mengetahui datangnya serangan itu Dia lompat tinggi akan tetapi sepasang pisau belati itu berhasil membenam di bagian pundaknya yang sebelah kiri sehingga dia rubuh terguling akan tetapi secepat itu juga serauk paku-paku Tok Liong Teng telah berhamburan ke arah Chia Insutai dan Bik Suni yang muda usia itu sampai harus membuka kain penutup kepalanya untuk dijadikan semacam selendang putih yang bergerak Seperti ular yang melibat semua paku-paku naga beracun yang dilepaskan oleh si iblis penyebar maut yang waktu itu sudah cepat-cepat lompat kabur Selagi Chia Insutai sibuk perlihatkan tari selendang putih yang bergerak indah Li Hui Hou masuk mendahulukan Lau Kiam Seng selagi Chia Insutai sedang meneliti paku-paku Tok Liong Teng yang sudah diakumpulkan Sejak awal perkenalannya dengan Darawati yang muda usia itu baru sekali ini Li Hui Hou sempat melihat rambut indah dan panjang lepas terurai Sampai dia berdiri terpesona dan menjadi terkejut waktu Lau Kiam Seng menyentuh sebelah pundaknya HMM enak kalian berpestaya, Chia Insutai mendahulukan menyapa Eh bagaimana Sutai mengetahui tanya Lau Kiam Seng yang merasa heran Sedangkan diam-diam dia ikut mengagumi kecantikan muka yang ayu dari Seng Dewi itu Bau arak yang memenuhi ruangan ini sahut Chia Insutai Kemudian dia menceritakan tentang kedatangan si iblis penyebar maut tadi yang menyamar sebagai Chiu Tong Dan menyamar sebagai si malaikat maut yang kedelapan Iblis penyebar maut yang menyamar jadi malaikat maut kedelapan dan menyamar jadi Lau Kiam Seng menggerutu akan tetapi tidak sempat meneruskan perkataannya itu Sebab sudah diputus oleh Li Hui Hou Akan tetapi aku sudah bunuh dia bunuh siapa tanya Chia Insutai dan mengawasi Si malaikat maut kedelapan Jadi tidak mungkin si iblis yang menyamar Kau sudah pernah melihat muka si iblis penyebar maut dan muka si malaikat maut Tanya lagi Chia Insutai Dia seorang tua kerempeng Yang, yang apa tanya Chia Insutai Sebab Li Hui Hou tidak melengkapi perkataannya Yang tidak pandai ilmu silat Sahut Li Hui Hou yang baru teringat bahwa waktu udah menyerang tadi Si malaikat maut kedelapan kelihatan ketakutan Dan tidak bersiap-siap buat melakukan perlawanan berlainan dengan lagak seorang yang pandai ilmu silat Oni Tsu Hutka sudah salah membunuh orang Kata Chia Insutai yang melihat keragu-raguan Li Hui Hou Sesudah itu Chia Insutai menceritakan tentang pengalaman beberapa orang rekannya Yang sudah beberapa kali kena ditipu oleh si iblis penyebar maut Bahkan Li Hui Hou berdua kanglam Hiapong Tiongkun sudah pernah kena ditipu oleh si iblis penyebar maut itu Waktu tadi dikejar dan menghilang di rumah seseorang penduduk setempat Si iblis penyebar maut dalam wujud sebagai si malaikat maut yang kedelapan Berhasil menemukan seseorang yang dia tidak kenal Yang cepat-cepat dia ganti pakaiannya Memakai seragam si malaikat maut yang kedelapan Lengkap dengan selubung penutup kepala Lalu di saat dia mengetahui Li Hui Hou datang menyusul Maka si iblis mendorong seseorang itu Yang lalu diserang dan dibinasakan oleh Li Hui Hou Sedangkan si iblis kemudian menghilang dan muncul di kuil tua Dalam wujud penyamaran sebagai Chiu Tong Sementara itu Li Hui Hou yang menjadi sangat penasaran Malam itu dia jadi bergadang lagi memikirkan kebodohannya Yang sudah dua kali kena ditipu oleh si iblis penyebar maut Sebaliknya Chien Sutai ternyata tidak kena ditipu oleh si iblis itu Suatu hal yang tidak diketahui oleh Li Hui Hou adalah Mengenai Kang Lam Hiapong Tiongkun yang untuk kesetian kalinya Kena ditipu oleh si iblis penyebar maut Dan yang terakhir Rong Tiongkun bahkan sampai menemui ajalnya Di tangan si iblis penyebar maut itu Peristiwa itu terjadi setelah si iblis penyebar maut Bertempur melawan rombongannya Li Hui Hou Chen Waktu itu dan sesudah merasa cukup jauh terpisah Dari tempat bekas terjadinya pertempuran Maka si iblis penyebar maut dalam wujud si kakek Bongko telah memasuki sebuah kuil tua Untuk dia beristirahat sambil mengobati lukanya yang bekas kena anak panah kecil yang dilepaskan oleh Bun Siu Gie Keadaan si kakek Bongko kelihatan amat letih habis melarikan diri sedemikian jauhnya Bahkan dia melupakan lukanya yang sudah mengeluarkan banyak darah Sehingga sesudah dia membalut lukanya Maka dia tertidur pulas Ketika dia mendusin pada malam harinya Maka tubuhnya menggigil kedinginan Sebab di luar kehendaknya Dia terkena serangan penyakit demam yang hebat Koei Lo Jin Koei sangat menderita Sampai dia tidak dapat mengetahui entah sudah beberapa malam dia berada di dalam kuil tua itu Tanpa makan, tanpa minum Akibat penyakit demamnya yang memaksa dia tidak dapat meneruskan perjalanannya Bahkan sampai beberapa kali dia harus pingsan lupa diri Selama hidupnya, barangkali baru sekali itu dia mengenal rasa takut Takut maut menyudahi hidup dan petualangannya Padahal dia merasa perlu untuk dapat hidup terus buat dia melakukan balas dendam terhadap semua musuh-musuhnya Teringat dengan semua musuh-musuhnya atau orang-orang yang memusuhi dia Maka si iblis penyebar maut jadi mengeluh Membayangkan sedemikian banyaknya musuh yang harus dia hadapi Dengan caranya dia menyamar sebagai si kakek bongkok yang aneh Dan membinasakan musuh-musuhnya seorang demi seorang Si iblis penyebar maut menganggap pekerjaan itu terlalu memakan banyak waktu Bahkan terlalu mempertaruhkan keselamatan fawanya sendiri Dari itu meskipun dia sedang menderita penyakit demam yang parah Akan tetapi si iblis penyebar maut memikirkan daya yang lebih sempurna Buat dia menghadapi dan menghabiskan semua orang-orang yang memusuhi dia Kemudian terpikir oleh si iblis penyebar maut Bahwa alangkah baiknya kalau dia bisa memakai siasat melepas seribu iblis dalam wujud dan muka seribu Sehingga pihak musuh akan benar-benar menjadi tobat menghadapi sedemikian banyaknya iblis-iblis yang menyebar maut Dan malam itu, di saat si iblis penyebar maut sedang memikirkan daya hendak melepas seribu iblis dalam wujud dan muka seribu Maka tiba-tiba dia mendengar ada suara langkah kaki seseorang yang sedang memasuki kuil tua itu Langkah kaki seseorang itu kemudian kian mendekati tempat koailo jin kee yang sedang rebah Meringkuk mengigil kedinginan dalam keadaan gelap gulita tanpa ada sedikit es inar yang menerangi ruangan tempat dia meringkuk Meskipun sedang menderita penyakit demam yang hebat akan tetapi si kakek bongkok alias si iblis penyebar maut Menyadari bahwa dia dalam keadaan berbahaya, sekiranya yang sedang mendekati itu adalah pihak musuhnya Oleh karena itu meskipun dengan gerak yang lemah dia berusaha mempersiapkan senjata kipasnya yang istimewa Yang siap buat dia meluncurkan jarum-jarum maut hektok ciam, andai kata seseorang itu tambah mendekati Akan tetapi suara menggigil koailo jin kee yang sedang menderita demam agaknya telah menghentikan langkah kaki seseorang itu Dia berhenti bagaikan sedang memusatkan pendengarannya Di luar dugaan koailo jin kee, seseorang itu kemudian memutar tubuh dan melangkah keluar lagi dari dalam sebuah kuil tua itu Dan koailo jin kee menarik napas lega Akan tetapi lewat sesaat langkah kaki seseorang itu terdengar lagi dan mendekati lagi Membuat koailo jin kee merasa tegang dan mempersiapkan lagi senjatanya yang istimewa Seseorang itu agaknya keluar untuk mencari ranting atau dahan-dahan kayu kering Karena kemudian dia membuat suatu api unggung di dekat tubuh koailo jin kee yang sedang meringkup kedinginan Api yang menyala itu benar-benar merupakan suatu api kehidupan bagi koailo jin kee yang sudah hampir padam Dengan bantuan sinar api unggung itu sekarang koailo jin kee sempat melihat wajah muka seseorang itu yang ternyata adalah berupa seorang pemuda berumur kira-kira Sudah 20 tahun, bertubuh tegap dan tampan serta berwatak keras Pandai ilmu silat karena dia membekal sebatang pedang di dalam sarung yang dia pegang di tangan kiri Sekilas pemuda itu mengawasi koailo jin kee dan sekilas pandangan mati mereka saling bertemu Akan tetapi pemuda itu tidak bersuara menyapa dan tidak juga dia bersenyum Hanya sejenak dia mengawasi koailo jin kee yang sedang meringkup kedinginan Setelah itu dia memasak air dengan bantuan api unggung yang sedang menyala Pemuda itu yang kemudian tidak peduli apakah air yang dimasaknya itu sudah masak atau baru setengah matang Yang penting dia tahu bahwa air itu sudah cukup panas Lalu dia menuang ke dalam satu kaleng kecil yang entah bekas apa dan air itu dia berikan buat koailo jin kee minum Koailo jin kee mengangkat sebelah tangannya hendak menyambuti air itu akan tetapi rasa demam membuat dia tak kuasa memegang kaleng itu Dan si pemuda lalu menolong sedikit mengangkat kepala koailo jin kee dan meminum air panas itu Pemuda itu kemudian mengeluarkan bungkusan penganan kering yang dia beli Diberikannya beberapa potong buat koailo jin kee dan koailo jin kee sudah sanggup menerima karena pengaruh air panas yang diminumnya Akan tetapi si kakek tak langsung memakan penganan kering itu Dia menunggu sampai si pemuda mendahulukan setelah itu baru dia ikut makan Agaknya pemuda itu mengetahui bahwa si kakek merasa curiga takut diracuni Akan tetapi pemuda itu bersikap acuh dan dia bahkan tidak bersenyum Lewat beberapa saat koailo jin kee sudah sanggup duduk dan makan dengan lahapnya Terima kasih, kata koailo jin kee Perlahan suaranya sementara mulutnya masih mengunyah penganan kering pemberian pemuda itu HMM pemuda itu bersuara seperti menggerutu Sejenak koailo jin kee mengawasi pemuda itu akan tetapi kemudian dia mengunyah lagi dan bicara lagi Siapa namamu demikian tanyanya si kakek yang bongkok itu Suaranya terdengar ramah Pemuda itu tiba-tiba menunda tangan kanannya yang hendak menambah air minumnya Dia mengawasi si kakek bongkok dengan sinar mati menyala Sementara tangan kirinya meraih pedangnya yang dia pegang rat-rat Akan tetapi akhirnya pemuda itu menunduk dan menggerutu Sayang titik Kenapa sayang tanda tanya-tanya koailo jin kee Mulai merasa heran akan tetapi mulutnya masih mengunyah terus Sayang kah sudah tua dan sedang sakit Kalau aku masih muda dan sedang sehat kakek bongkok menanya lagi Akanku tempur kau dan akanku bunuh kau sebabnya Tanda tanya masih si kakek menanya Bertambah heran akan tetapi mulutnya mengunyah terus Sebab kau menanyakan namaku tanda seru sepasang metu koailo jin kee jadi membelalak Penganan kering dalam mulutnya hampir menerobos keluar tanpa dia kehendaki Heran akhirnya koailo jin kee bersuara mengerutu Kenapa heran tanda tanya-tanya pemuda itu akan tetapi dia meraih dan meminum airnya Orang menamakan koailo jin kee atau orang tua yang aneh Tetapi ternyata kau juga merupakan seorang pemuda yang aneh Kalau tidak, kiau tidak kenapa pemuda itu menanya lagi Kalau tidak akanku tempur kau sebab kau telah menghina aku Dan akanku buntungkan lenganmu seperti titik koailo jin kee Menyudahi perkataannya dengan melontarkan penganan dari dalam mulutnya ke suatu sudut Di mana terdapat suatu patung keramik yang sudah rusak Dan penganan itu tepat menghantam bagian lengan dari patung itu Yang lalu putus dan jatuh hancur di lantai HMM tanda seru pemuda itu bersuara seperti mengejek dan tidak menghiraukan perbuatan koailo jin kee Yang sudah perlihatkan kemahiran ilmu tenaga dalam Dia bahkan rebahkan dirinya di lantai Memakai bungkusannya yang dijadikan bantal Dan dia cepat pulas tertidur Esok paginya pemuda itu bangun dari tidurnya Karena dia mendengar bunyi suara yang ribut di bagian belakang kuil Dia tak melihat si kakek yang semalam meringkuk kedinginan Lalu dengan langkah kaki yang tenang dia menuju ke bagian belakang Karena bunyi suara yang ribut masih dia dengar Di halaman belakang kuil yang cukup luas Dilihatnya si kakek bongkok sedang asik melatih ilmu silatnya Dalam berbagai gerak memukul dan melontarkan pisau-pisau terbang Dan pisau-pisau terbang itu berhasil memapas putus dahan pohon atau ranting pohon Dan akibat dari itu membuat di halaman kuil tua itu jadi bertebaran dengan dahan-dahan berikut daun-daun pohon Sampai kemudian si kakek bongkok memasang kuda-kuda Membentangkan sepasang lengan dan mengerahkan tenaga dalam Lalu dia mengibas dan sebatang dahan pohon yang cukup besar menjadi patah dan jatuh terkena angin pukulan itu Hihihi bagaimana kau lihat tenaga engjiao keng yang aku kerahkan tadi hebat Bukan kata si kakek bongkok yang menyudahi latihannya dan mendekati si pemuda HMM cukup bagus kata si pemuda dengan ada suara yang seperti mengejek Sehingga telah mengecewakan hati koailo jing ke HMM kau jangan sombong Kata si kakek bongkok alias si iblis penyebar maut yang lalu menambahkan perkataannya Coba aku lihat kau berlatih Suatu hal yang cukup mengherankan telah terjadi Sebab si pemuda yang beradat aneh itu mau menurut dengan perintah koailo jing ke Dan dia segera mulai melatih diri dengan suatu ilmu e silat pedang yang tambah lama tambah hebat dan cepat gerakannya Di mata koailo jing ke alias si iblis penyebar maut yang cukup berpengalaman Maka dia melihat bahwa pemuda itu sedang memainkan jurus-jurus dari ilmu silat pedang tiangpek kiam hoat Yang khas dari golongan tiangpek pe Akan tetapi pada jurus-jurus berikutnya dilihatnya menjadi kacau balau bercampur dengan jurus-jurus ilmu pedang golongan lain Sehingga di dalam hati koailo jing ke Jadi heran entah siapa gurunya pemuda itu Betapapun halnya si kakek bongkok alias si iblis penyebar maut itu merasa yakin Bahwa akan sia-sia belaka kalau ia menanya kepada si pemuda Tentang siapa dan dari golongan mana gurunya Oleh karena waktu ditanyakan namanya sendiri Pemuda itu sudah menjadi tersinggung Akan tetapi bagaikan nasib sudah mempertemukan mereka Maka ternyata kedua manusia aneh itu sudah dapat saling menyelami adat dan kebiasaan masing-masing Sehingga keduanya menjadi akrab dan si kakek bongkok tidak segan-segan memberikan beberapa macam ilmu kepada si pemuda Antara lain ilmu tenaga dalam yang jiao kang Ilmu melepas pisau terbang Chouan Yuxin Jie Serta Kero mengolah larutan bisa racun buat pisau maut itu Berikut Kero mengobatinya Ia berkemas dan meninggalkan kulil tua itu Setelah berpisah dari si pemuda aneh yang dia tidak tahu siapa namanya Maka Ko Ailo Jin Ke atau si kakek bongkok yang aneh aliasi iblis penyebar maut Meneruskan langkah kakinya menuju ke kota Tung Nam Sebab dia hendak menemui seorang takil laki yang bernama Lopengbun Akan tetapi ketika kakinya baru saja memasuki kota Tung Nam Secara kebenaran dia melihat rombongannya Heko Tai Hiap Tansu yang baru saja tiba di kota itu Saat itu rombongan Heko Tai Hiap Tansu disertai oleh Intai Kiam Ke Sumayeng dan Kang Lam Hiapong Tiongkun Jadi ketiga orang-orang itu merupakan musuh-musuh bebu yutan si iblis penyebar maut Terlebih Kang Lam Hiapong Tiongkun Oleh karena menyadari bahwa dia menghadapi musuh-musuh yang tinggi ilmunya Maka si iblis penyebar maut dalam wujud si kakek bongkok terus mengikuti rombongan si tukang Tau Tansu Sambil dia memikirkan suatu siasat supaya jangan gagal dia melakukan balas dendam Selama mengikuti langkah kaki ketiga orang musuh-musuhnya itu si kakek bongkok sempat melihat bahwa Sebelah kaki Ong Tiongkun sedang menderita luka akibat pertempuran di waktu mengganyang markas si iblis penyebar maut Sehingga pada waktu itu Ong Tiongkun berjalan dengan memakai sebatang tongkat kayu Dengan kesabarannya yang luar biasa si iblis penyebar maut dalam wujud si kakek bongkok terus mengikuti musuh Musuhnya bahkan sampai mereka memasuki kota Bu Ong Dan di kota itu dilihatnya rombongan Hiyeko Itai Hiap Tansu memasuki sebuah rumah penginapan Si iblis penyebar maut masih memikirkan suatu muslihat buat dia menghadapi musuh-musuhnya Ketika di saat berikutnya dilihatnya Hiyeko Itai Hiap Tansu berdua intai kiam ke suma yang keluar dan meninggalkan rumah penginapan Tanpa membawa bungkusan pakaian mereka menandakan mereka akan pergi mengurus sesuatu keperluan di kota itu Oleh karena yakin bahwa Kang Lam Hiapong Tiongkun berada seorang diri di dalam kamar Maka si kakek bongkok lalu memasuki rumah penginapan dan dengan bantuan si pengurus rumah penginapan Maka dia mengetahui letak kamar yang disewa oleh musuhnya Waktu itu Kang Lam Hiapong Tiongkun sedang beristirahat ketika tiba-tiba pintu kamar yang memang tak dikunci kelihatan dibuka orang tanpa lebih dahulu menyapa Akan tetapi waktu diketahuinya yang datang adalah seorang kakek bongkok yang berlaku ramah tamah Maka Ong Tiongkun mempersilahkan si kakek itu duduk Aku lihat Tong Heng datang bertiga kemanakah kawan-kawan Ong Heng yang dua orang tanya si kakek bongkok ramah akan tetapi cukup mengherankan bagi Ong Tiongkun karena dia tak menduga si kakek mengetahui namanya Mereka sedang keluar menyambangi seorang sahabat akan tetapi bolehkah aku mengetahui nama Lo Jin Kue Sahutong Tiongkun yang balik menanya HMM aku yang sudah tua sebenarnya sudah lupa dengan namaku, sahut si kakek bongkok yang sekarang ada suaranya berubah seperti mengeje Sedangkan sepasang matanya liar mengawasi ke sekitar ruangan kamar lalu dia berkata lagi Koma akan tetapi banyak orang-orang yang menyebut aku sebagai Ko Ailo Jin Kue, diam-diam Ong Tiongkun jadi terkejut Dia teringat bahwa dulu dia pernah bertemu dengan seorang orang kakek tua, Ong Lopek, yang kemudian diketahui adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut Akan tetapi si kakek tua yang sekarang dia hadapi adalah seorang kakek bongkok yang bahkan usianya lebih tua sedangkan si iblis penyebar maut sekali ini sudah benar-benar dibinasakan Bahkan sampai hancur lebur tubuhnya sehingga tidak mungkin si kakek bongkok ini adalah wujud penyamaran si iblis penyebar maut Sementara itu si kakek bongkok telah mendekati pintu kamar yang kemudian dia tutup, bahkan dia palang dari bagian dalam Setelah itu dia mendekati dinding tempat pedang Ong Tiongkun digantung Pedang yang bagus, kata si kakek bongkok memberikan pujian secara wajar sambil dia mengeluarkan pedang itu dari dalam sarungnya dan dia melangkah mendekati Kang Lem Hiap Ong Tiongkun yang masih tetap duduk di tempatnya Memang pedang yang bagus, akan tetapi sudah tiada gunanya lagi, sahut Ong Tiongkun yang perlihatkan muka muram Karena teringat dengan luka pada kakinya yang harus dibuntungkan untuk mencegah bisa racun menjalar di dalam tubuhnya Mengapa Ong Heng berkata begitu si kakek bongkok menanya sambil dia mengawasi Ong Tiongkun? Kang Lem Hiap Ong Tiongkun kelihatan bertambah muram akan tetapi dia berkata Le Jin Kei lihat, sebelah kakiku sudah buntung, bagaimana mungkin aku dapat menggunakan pedang itu lagi? Tanda tanya dan Ong Tiongkun menarik sebelah kaki celananya, dan ternyata sebelah kakinya memang sudah dibuntungkan Si kakek bongkok perlihatkan senyumnya Suatu senyum yang tidak sedap dipandang Aku kenal dengan seseorang yang kedua kakinya sudah putus akan tetapi dia tetap mahir menggunakan pedang Dan si kakek bongkok menyudahi perkataannya itu sambil tangannya yang memegang pedang ikut bergerak menabas putus sebelah lengan Ong Tiongkun Kang Lem Hiap Ong Tiongkun berteriak Tidak pernah dia bermimpi akan terjadi peristiwa yang semacam itu Dia lompat berdiri dengan sebelah kaki dan sebelah tangan Darah segar pun mengucur keluar dengan derasnya dari sebelah lengannya yang sudah ikut menjadi putus ikau Tanda seru kata Kang Lem Hiap Ong Tiongkun sambil dia menuding si kakek bongkok dengan sisa sebelah tangannya Akan tetapi dilihatnya si kakek bongkok tertawa dan berkata Dan aku mempunyai seorang sahabat yang sebelah kaki dan sebelah lengannya sudah buntung Namanya Pik Leng Hang Kang Lam Hiap Ong Tiongkun tak menghiraukan perkataan si kakek bongkok Rasa sakit pada lengannya mulai terasa Dia hendak lompat menerkam Akan tetapi tiba-tiba dia menjadi terpesona Karena saat itu dilihatnya si kakek bongkok sedang melepaskan kulit mukanya Untuk dilain saat si kakek bongkok berubah menjadi Gan Hang Biye yang dia anggap sudah binasa Kau tanda tanya ya Aku Gan Hang Biye yang kau anggap sudah binasa Tanda seru kata si manusia muka seribu yang lalu perdengarkan suara tawa yang bagaikan hantu Sementara dengan pedang yang masih berlumuran darah secara tiba-tiba ia menikam Ong Tiongkun Dengan sisa sebelah kaki dan sebelah tangan yang masih ada Sudah tentu sangat sukar bagi Ong Tiongkun menghadapi musuhnya yang buas dan ganas Dia berhasil Lompat menyikir dari tikaman pedang tersebut Akan tetapi tubuhnya terperosok dan dia terjatuh di lantai tidak berdaya Dahulu aku pernah bersumpah Bersumpah akan membuntungkan sepasang lengan dan sepasang kakimu Hahaha tanda seru dan tawa si iblis penyebar maut itu benar-benar iblis yang siap menyebar maut Sebab pedang di tangannya telah bergerak lagi Menabas putus sisa lengan Ong Tiongkun tanpa musuhnya itu dapat menghindar atau melakukan perlawanannya Ruang di dalam kamar yang tidak terlalu besar menyebabkan meja dan kursi pada terbalik Dilanda tubuh Ong Tiongkun yang lalu bergulingan hendak berusaha keluar dari dalam kamar Akan tetapi sekali lagi si iblis penyebar maut menebas kaki kanan Ong Tiongkun sehingga Ong Tiongkun benar-benar tidak lagi memiliki tangan sebatas pundak dan tidak lagi memiliki kaki sebatas lutut Sungguh sangat menyedihkan keadaan Kang Lam Hiap Ong Tiongkun waktu itu Dia adalah seorang jago pedang utama untuk daerah Kang Lam Akan tetapi pada saat itu dia tidak berdaya dan diarbah lupa diri tidak lagi mengetahui bahwa musuhnya menertawakan dia Dan gematawa itu benar-benar tawa iblis yang sedang merasa gembira karena telah berhasil melepas dendam terhadap salah seorang musuh debuyutannya Dan si iblis penyebar maut kemudian mengganti wujud muka lagi kembali menjadi si kakek bongkok Lalu dia mendekati dan meneliti tubuh Ong Tiongkun sebab dia merasa belum semua sumpahnya diatunaikan yakni untuk memotong lidah jago dari Kang Lam itu Setelah itu dia tinggalkan kamar Ong Tiongkun dengan tidak lupa meninggalkan sebuah lencana kui moong Sebelum meninggalkan kamar itu si iblis penyebar maut masih memerlukan memberikan bubuk racun cianlian lohat siya pada tempat air teh dengan harapan hiekoi tai hiap tan Sudan intai kiam ke suma yang menjadi tewas kalau diminumnya air teh itu Tidak jauh terpisah dari rumah penginapan itu terdapat suatu kedai arak yang kelihatan sudah banyak tamunya Dan si iblis penyebar maut dalam wujud muka sebagai si kakek bongkok hendak memasuki kedai arak itu Sebab dia bermaksud supaya dapat mengawasi kembalinya hiekoi tai hiap tan su berdua intai kiam ke suma yang akan tetapi mendadak Dia membatalkan niatnya, sebab di antara tamu-tamu yang sedang duduk minum, dilihatnya ada kelompok anggota pasukan gerak cepat yang dipimpin oleh Ang Peng Sim Si kakek bongkok alias si iblis penyebar maut mengetahui bahwa Ang Peng Sim merupakan salah seorang kepercayaannya Chiang Kun Likim Liang Yang waktu itu menjabat sebagai kepala pasukan gerak cepat Dia ingin mendengar kabar perihal Liang Chiang Kun, dari itu dia merasa perlu menemui Ang Peng Sim Akan tetapi kalau saat itu dia mendatangi tempat Ang Peng Sim sebagai si kakek bongkok Sudah tentu Ang Peng Sim tidak mengenali dia, sebab yang dikenal Ang Peng Sim adalah wujud dia sebagai Gan Hang Die Sebaliknya kalau saat itu dia perlihatkan wujud muka Gan Hang Die, maka kemungkinan akan terlihat oleh pihak Hiyeko Tai Hiyap Tan Su berdua intai kiam ke suma yang Sehingga memungkinkan rahasianya ketahuan bahwa Gan Hang Die belum binasa Oleh karena memikir begitu, maka si kakek bongkok alias Gan Hang Die memikir suatu daya Setelah itu dia masuk ke dalam kedai arak, langsung mendekati tempat pemilik buat dia menulis secarik surat S ingkat Dan surat itu dia perintahkan seorang pelayan untuk diberikan kepada Ang Peng Sim Pelayan itu sempat membaca nama Gan Hang Die yang tertera pada surat yang singkat itu, akan tetapi dia tidak mengetahui apa-apa dan dia serahkan surat kepada Ang Peng Sim Ang Peng Sim kelihatan terkejut waktu dia menerima surat itu Dia terkejut oleh karena dia sudah menerima berita bahwa Gan Hang Die sudah binasa, sekarang dia menerima surat dari seseorang yang mengaku bernama Gan Hang Die Namun demikian dia memenuhi permintaan yang tertera pada surat yang singkat itu yang menghendaki dia memasuki bagian belakang dari kedai arak itu Eh, kau benar-benar masih hidup Ang Peng Sim menyapa waktu di dalam dia benar-benar menemukan Gan Hang Die yang sedang bersenyum Ang Hyantue, sebaiknya kau rahasiakan tentang keadaanku, dan biarkan orang-orang menganggap dan mengatakan bahwa Gan Hang Die sudah binasa Aku bertekad akan membalas dendam terhadap setiap musuhku, demikian sahut Gan Hang Die yang kemudian menambahkan perkataannya Koma, aku ingin mendengar kabar perihal Li Chiang Kun, wajah muka Ang Peng Sim kelihatan girang Setelah itu dia baru berkata, sekiranya Li Chiang Kun mengetahui bahwa kau masih hidup Ketik dia berhenti sejenak dan Gan Hang Die meneruskan dia bicara titik Li Chiang Kun sebenarnya mendapat perintah dari Seri Baginda Raja Untuk mencari seseorang yang katanya menyimpan suatu daftar nama dari para pendukung gerakan Tiosu Sendulu Akan tetapi Li Chiang Kun yang baru menerima berita tentang kekalahan dan tuasnya kau Maka dia merasa kekurangan tenaga, sehingga tugas itu kabarnya diambil alih oleh Pangeran Poheng Sekiranya perintah itu diterima oleh Li Chiang Kun dan kemudian berhasil diperoleh daftar nama itu tentunya juga merupakan musuh dari pihak Tian Tok Bun meskipun benar di antara mereka ada yang tidak ikut serta pada waktu dilakukan penyerangan ke markas kegiatan kau Hian Tu E, kau benar juga, kata Gan Hang Die yang mengerti dengan maksud perkataan sahabatnya itu Dan dia lalu menambahkan perkataannya, sekarang dimanakah Li Chiang Kun berada? Dia sekarang berada di Kota Raja, ditempai biasa dia beristirahat sambil menunggu tugas Baik, aku akan segera menemui dia, dan Gan Hang Die atau si iblis penyebar maut batal menunggu dan mengawasi Hie Koi Tai Hiap Tan Su berdua intai kiam ke Sumayeng Sebab dia segera meninggalkan Kota Bu Ong, hendak langsung ke Kota Raja Itulah merupakan saat terjadinya peristiwa Ong Tiong Kun dibinasakan oleh si iblis penyebar maut yang diketahui oleh Ong Tiong Kun Sementara itu esok paginya Chie In Su Tai mencari dan menemui Li Hui Hou yang ternyata sedang duduk melamun di bawah pohon jambu Biarawati yang muda usia itu dan yang cerdas itu kemudian mengatakan niatnya yang tetap hendak membawa Li Hang Gio ke kuil Cui Guat M Serta tentang gagasan yang dia susun dalam menghadapi peristiwa yang dialami oleh anaknya si tangan geledek Li Tehian Pa yang bernasib malang itu Sehabis ikut dalam aksi mengganyang markas si iblis penyebar maut, maka Li Hang Gio berdua suhengnya, Chin Bian Hui melakukan perjalanan pulang ke rumah orang tuanya Demikian Chie In Su Tai mulai menguraikan sambil dia membuat suatu corretan di atas tanah, mengikuti perjalanan Li Hang Gio berdua suhengnya yang sekaligus menjadi pacarnya Koma di suatu tempat antara letak markas si iblis penyebar maut dan kampung halamannya, perjalanan mereka dilihat oleh si iblis penyebar maut yang waktu itu mungkin sedang menyamar sebagai seorang kakek bongkok yang aneh kelakuannya sesuai seperti berita yang tersiar Entah dengan akal atau kare bagaimana si iblis penyebar maut berhasil membinasakan Chin Bian Hui lalu si iblis menyamar sebagai pemuda yang bernasib malang itu dan dia memperkosa Li Hang Gio selagi di dalam penyamaran sebagai Chin Bian Hui Chie In Su Tai berhenti sebentar, menelan ludah dan mukanya kelihatan agak merah waktu pandangan matanya bertemu dengan pandangan Matli Hui Hou yang sedang mengawasi sebab pemuda itu benar-benar sedang merasa kagum dengan kecerdasan darawati yang muda usia itu yang sekarang sudah memakai lagi kerudung putih penutup kepalanya Sementara itu Chie In Su Tai lalu meneruskan perkataannya, si iblis penyebar maut yang menyamar sebagai Chin Bian Hui kemudian menghilang, sedangkan Li Hang Gio yang dinodai menganggap sebagai perbuatan Su Hengnya Sehingga dia dendam dan mencari Seng Su Heng, sampai jiwanya terganggu dan dia lupa diri, akan tetapi dia tidak pernah melupakan wujud muka Seng Su Heng yang dia terus cari sebab hendak dia berbunuh sesuai dengan ocahannya dan lagaknya yang selalu meneliti setiap pemuda yang dia temui Lau Kiam Seng yang waktu itu sudah mendekati dan ikut mendengarkan lalu membenarkan dugaan yang diuraikan oleh Chie In Su Tai Sambil dia menceritakan tentang lagak Li Hang Gio selama mereka melakukan perjalanan sebelum mereka bertemu dengan Chie In Su Tai berdua Li Hui Hou Oleh karena itu Pin Ye hendak minta bantuan Sia Chu Kata Chie In Su Tai sehabis dia mendengarkan perkataan yang diucapkan Lau Kiam Seng dan Chie In Su Tai meneruskan perkataannya Koma Pin Ye menghendaki Lau Sia Chu mendatangi bekas tempat markas si iblis penyebar maut yang sudah diganyang Lalu Sia Chu membuat perjalanan seperti yang Pin Ye gambarkan, Chie In Su Tai menunjukkan coretan yang dia bikin di atas tanah Koma dan pada rumah penginapan yang Sia Chu temui Tanyakanlah pada mereka kalau-kalau mereka pernah kedatangan Li Hang Gio berdua Chie In Dian Hui atau kalau perlu Sia Chu memeriksa buku tamu Dengan care ini Pin Ye yakin Sia Chu akan berhasil menemukan orang-orang yang akan memberitahukan pada Sia Chu tentang peristiwa tewasnya pemuda Chie In Dian Hui Bahkan mungkin Sia Chu bakal memperoleh bukti-bukti yang nyata buat kita memecahkan rahasia peristiwa malang yang sudah dialami oleh Li Hang Gio berdua Chie In Dian Hui Dan setelah itu Sia Chu tolong mampir di rumah pun Lui Chie In Dian Hui mengabarkan kejadian ini dan bersama si tangan geledek itu Pin Ye nantikan kedatangan kalian di Kuil Chui Guat M Lau Kiam Seng yang ikut merasa iba dengan peristiwa yang dialami oleh Li Hang Gio yang semula dia hanya kenal sebagai seorang perempuan sinting Segera menyanggupi tugas yang telah diserahkan kepadanya itu Sedangkan si botak yang menyatakan kesediaannya mengikuti dia sehingga mereka kemudian berpisah Sebab Chie In Sutai dan Li Hui Hou akan membawa Li Hang Gio ke Kuil Chiu Guat M Memakai kereta kuda yang ditinggalkan oleh si iblis penyebar maut Debu jalan raya mengepul tinggi berhamburan waktu Li Hui Hou yang menjadi saiz kereta memacu kudanya Akan tetapi belum jauh mereka keluar kota Di bagian belakang sudah mengejar serombongan tentara yang memakai kuda Kita dikejar tentara tanda seru Li Hui Hou berteriak kepada Chie In Sutai yang berada di dalam kereta bertutup tenda Menemani Li Hang Gio yang masih kena pengaruh ilmu menotok jalan darah Biarawati yang muda usia itu nongol kepalanya di bagian belakang kereta yang memakai tenda itu Dan Li lihat adanya serombongan tentara yang mengejar memakai kuda Sehingga Biarawati ini segera menduga dengan perbuatannya si iblis penyebar maut Kita lari terus tanda seru Chie In Sutai ikut berteriak sambil dia menengadah ke arah Li Hui Hou yang menjadi saiz Waktu itu menjelang subuh dengan senaknya saja seorang laki-laki muda lompat memasuki rumah seseorang yang tidak dia kenal Di antara celah-celah sinar yang redup, kelihatan muka laki-laki muda itu yang pucat seperti hantu kurang darah Dan dia memasuki rumah itu untuk mengambil mayat si malaikat maut kedelapan Yang dia tutup lagi bagian kepalanya memakai kain selubung penutup kepala yang memang menjadi milik si malaikat maut kedelapan Laki-laki muda itu kemudian meraih bagian punggung mayat yang sudah beku-kaku itu dan senaknya juga dia ajak lompat lewat tembok halaman Tanpa ada seseorang lain yang melihat atau mengetahui perbuatannya Setelah tiba di jalan raya maka dia seret-seret mayat itu sampai menarik perhatian orang-orang yang kebenaran berpapasan dengan dia Eh, mayat siapa itu tanya seorang-orang lain yang juga ikut mengawal secara tidak disengaja Mayat Tayulwe Esip Sam Chiu, sahut lelaki muda itu dengan suara mengejek Mau dibawa kemana tanya seorang-orang lain lagi yang juga ikut mengawal secara tidak disengaja Mau dibawa ke kantor pejabat pemerintah sahut lelaki muda itu sambil terusnya menyeret-nyeret bawaannya Sedangkan yang mengawal sekarang menjadi semakin banyak semuanya ikut menuju ke kantor pejabat pemerintah setempat Bahkan sudah ada yang sengaja mendahulukan sambil ramai-ramai membicarakan tentang adanya mayat Tayulwe Esip Sam Chiu yang sedang diseret-seret Kantor pejabat pemerintah setempat tentunya belum dibuka, belum mau kerja kalau belum lewat jam kantor Meskipun untuk urusan apapun juga, akan tetapi waktu disebut-sebut tentang Tayulwe Esip Sam Chiu Maka pejabat pemerintah itu buru-buru memberikan perintah membuka pintu lebar-lebar Sebab dari kota raja memang sudah ada instruksi buat selalu siap-siaga membantu anggota kegiatan anggota dinas rahasia itu Laki-laki muda bermuka pucat seperti hantu kurang darah itu lalu membuat laporan mengatakan dan melihat Tayulwe Esip Sam Chiu berkelahi dan dikepung oleh dua orang pemuda dan seorang jarawat di gadungan Sebab mereka bertiga sebenarnya adalah tokoh-tokoh pemberontak yang hendak ditangkap oleh Tayulwe Esip Sam Chiu Akan tetapi karena dikepung bertiga, akhirnya Tayulwe Esip Sam Chiu kena dibinasakan Laa, kenapa kau tidak bantu menangkap para pemberontak itu tanda tanya tegur si pejabat pemerintah dengan nada suara penuh wibawa Taizin, aku orang lemah, penyakitan, kurang darah, bagaimana mungkin aku disuruh berkelahi tanda tanya sahut laki-laki muda yang pucat mukanya itu Pejabat pemerintah itu mengawasi dengan teliti, dilihatnya muka laki-laki itu memang pucat seperti hantu kurang darah HMM di mana sekarang para pemberontak yang sudah melakukan pembunuhan itu? Di sebuah kudil tua titik koma sahut laki-laki muda itu yang kemudian menambahkan dengan memberikan tentang ciri-ciri CIE Insutai bertiga Sehingga pejabat pemerintah itu lalu mengerahkan pasukan tentara buat menangkap Sedangkan laki-laki muda itu diam-diam menghilang tanpa ada orang yang melihat dan mengetahui Bila laki-laki muda itu sebenarnya wujud penyamaran si iblis penyebar maut Si iblis penyebar maut sengaja menghendaki pihak alat negara yang mengejar CIE Insutai dan semua teman-temannya Syukur kalau musuh-musuh itu dapat ditangkap dan dibinasakan dan si iblis sengaja membawa mayat Taiwe Esip Sam Chiu yang palsu Supaya dilaporkan ke istana mengenai si malaikat maut yang ke-8 sudah binasa Sehingga dengan demikian dia menjadi bebas tugas Sebab dia mau bertapa di lembah biang hantu membawa luka hati menanggung rindu Akan tetapi belum mengaku kalah sebab itu akan mempersiapkan barisan 13 hantu jejadian Buat kelak meraja lelah membalas dendam kepada semua musuhnya Bagaikan hantu-hantu jejadian yang mengamuk di banyak tempat secara terpisah Jadi seribu kali orang-orang boleh tertawa menganggap si iblis sudah kalah atau sudah binasa Akan tetapi di suatu saat nanti akan ada seribu iblis penyebar maut dengan wujud muka yang berlainan Dan si pejabat pemerintah setempat ternyata memerlukan waktu cukup lama buat dia mempersiapkan tentaranya Yang kebanyakan sedang tertidur di buai mimpi bertemu si iblis atau mimpi bertemu orang-orang sinting Bahkan ada yang menginap di sarang kuntilanak yang pandai merayu Jadi mereka datang kesiangan Akan tetapi masih sempat melihat adanya kereta bertenda yang dikendalikan oleh Li Hui Hou Sehingga buru-buru menyiapkan kuda dan buru-buru melakukan pengejaran ke arah kereta itu menghilang Kereta bertenda yang dikendalikan oleh Li Hui Hou ternyata bukan kereta yang dapat dipakai buat berlomba, roda Roda kereta bisa lepas kalau dipaksa lari cepat Lagi pula dua ekor kuda yang menarik kereta itu juga merupakan kuda-kuda yang membandel tidak mau menurut Bahkan waktu dipecut oleh Li Hui Hou Kuda-kuda itu ngambek, tidak mau lari dan waktu dipecut sekali lagi Maka dari bagian belakang keluar gituan sampai dua kali banyaknya Sutai, kau lindungi kereta, aku hadang mereka Akhirnya kata Li Hui Hou yang lompat turun dari tempatnya sebagai saiz kereta Tidak bisa kalau kau yang bertempur Kau akan menyebar maut di kalangan orang-orang yang tidak berdosa Lebih baik aku yang megat Kau yang melindungi kereta dan isinya sahut Chia Insutai yang juga sudah lompat keluar Bahkan dengan tangan siap memegang pedang Cheng Liong Kiam yang sudah dikeluarkan dari sarungnya Memperlihatkan sinar hijau kena sinar matahari yang memantul Li Hui Hou manggut tersenyum Sedangkan di dalam hati dia membayangkan betapa enaknya Chia Insutai membabat rumput memakai pedang yang sakti itu Chia Insutai sengaja menghadang di tempat yang cukup jauh terpisah dari letak kereta Dan dia mulai membabat waktu pihak tentara sudah mendekati sehingga banyak senjata tajam yang putus menjadi dua juga topi-topi baja Juga perisai-perisai dari besi, juga buntut-buntut kuda sampai pasukan tentara itu lari kocar kacir saling menjauhi diri Akan tetapi ada seorang perwira yang berani melawan Chia Insutai bertempur, di atas kuda maupun di atas tanah Dan ada lagi empat orang Chia Wiye dari Istana Kerajaan yang kebenaran sedang jalan-jalan menjadi tamu kehormatan pejabat pemerintah setempat Dan yang ikut mengejar para pemberontak sebab ingin memberikan jasa Keempat orang Chia Wiye dari Istana Kerajaan itu merupakan orang-orang yang menjadi pembantu Chiang Kunli Kimliang Bekas kepala pasukan Gerak Cepat yang sekarang sudah jadi Jenderal Penuh menggantikan Almarhum Jenderal Chong Menjadi Menteri Hankam Menjadi Menteri Hankam